PEMBELIAN DI BATASI MAKSIMAL 6 LITER PER ORANG Warga mengakuk sulitan mencari minyak goreng Jika tersedia, harganya lebih mahal dibandingkan biasanya Kondisi serupa juga terjadi di Madiun, Jawa Timur Ratusan warga rela mengantri sejak Kamis 17 Februari 2022 pagi Untuk membeli minyak goreng Warga diwajibkan membawa foto kopi kartu keluarga Agar dapat membeli minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar Persyaratan KKD perlukan untuk mendata warga Agar tidak membeli berulang kali dengan alasan pemerataan Jadi sistem pembelian, kita minta mereka membawa KK Jadi agar tidak satu KK mendapat lebih dari 2 liter Agar merata memang Jadi sebelum melakukan penjualan Kita catat dulu nomor NK-nya, nomor KK-nya Terus baru mereka bisa mengambil minyak Dan kalau mereka kembali lagi, sudah tidak bisa Karena KK-nya jangan bisa dipakai Menanggapi kelangganan minyak goreng di sejumlah wilayah di Indonesia Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan Persya di Makassar Kamis memastikan stok minyak goreng segera tersedia kembali di pasaran Minyak curah dengan harga terjangkau tetap ada Yang tidak ada adalah minyak paket premium dan paket sederhana Kelacaran operasinya itu kemarin terganggu Baru mulai lagi hari Selasa kemarin Mudah-mudahan paket premium ini akan datang Dengan merek filma pada siang hari ini di pelabuhan Terima kasih telah menonton